Persiapan kontingen daerah istimewa Yogyakarta untuk pekan olahraga nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024 memasuki tahap akhir. Selain fisik, mental para atlet daerah istimewa Yogyakarta juga dipersiapkan secara optimal untuk menambah percaya diri dalam meraih medali. Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta mengunjungi lembaga penyiaran publik televisi Republik Indonesia Stasiun Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengurus Induk Olahraga itu diterima Kepala LPP TVRI Stasiun DIY Budi Kurniawan beserta jajarannya untuk melakukan audiensi tentang kerjasama antarkoni DIY dengan TVRI Jogja berupa penyiaran berita olahraga. Salah satunya dukungan liputan berita pekan olahraga nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara 8 hingga 20 September 2024. Hal ini karena persiapan kontingen daerah istimewa Yogyakarta sudah 95 persen. Terkait dengan kesiapan kontingen di DIY sesuai dengan apa yang sudah kami lakukan bersama-sama. Tentunya kami sudah siap 95 persen terutama atlet, pelatih dan juga ofisial termasuk. Untuk kesiapan mental atlet kami sudah kita siapkan bahkan psikologi, bahkan motivasi sudah kita lakukan. Saya optimis bahwa atlet-atlet walaupun Yogyakarta menerima tapi dalam konteks untuk event olahraga ini kita harus berani, harus siap untuk bertarung. Tidak ada kata menerima, tidak ada kata menerah sampai pada titik darah penghabisan. Kepala Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Stasiun Daerah Istimewa Yogyakarta, Budi Kurniawan menyambut baik kerjasama KONI DIY dengan TVRI Jogja. Televisi publik itu mengirimkan dua reporter dan juru kamera untuk liputan berita pekan olahraga nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara 8 hingga 20 September 2024. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Stasiun Daerah Istimewa Yogyakarta juga akan menggelar dialog tentang persiapan kontingen daerah istimewa Yogyakarta sebelum bertolak ke Aceh dan Sumatera Utara. Kerjasama kedua institusi ini diharapkan mampu menjadi media untuk meningkatkan prestasi olahraga daerah istimewa Yogyakarta. Demikian Nagung Nugroho dan Herdian Giri, TVRI Yogyakarta melaporkan.